Baik, Hasnugara tadi kami juga mendengar suara ambulans yang sudah berada di sana tapi yang jadi pertanyaan kemudian setelah mungkin dilakukan pendataan di Bandara Soekarno-Hatta kemudian prosesi apa lagi yang mungkin akan dilakukan di sana sebelum akhirnya jenazah dan rombongan bisa berangkat ke Bandung? Ya, memang nampak dari tadi juga sudah terlihat bahwa sejumlah tokoh maupun pejabat seperti pelaksana tugas mantan Gubernur Jawa Barat, Muhammad Iriawan, sudah tiba di Gedung Lons Human Raiman nantinya juga akan disaksikan proses telah terima jenazah tersebut kepada keluarga sebelum dilakukan piring-piringan Ini nampak bus rombongan keluarga yang tadi ikut menjemput di area apron Oke baik, Hasnugara nanti kami update lagi bersama Anda Pemirsa ini adalah gambar yang Anda lihat saat ini adalah gambar Muhammad Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat yang terlihat di layar kaca bersama dengan pihak keluarga yang lain setelah menjemput atau setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta Rombongan keluarga juga tadi sempat menjemput kedatangan jenazah Emeril Khan Mumtaz bersama dengan Ridwan Kamil di apron bandara untuk kemudian dilakukan pendataan oleh petugas sebelum akhirnya berangkat ke Bandung Dengan mengenakan peci hitam dan kacamata hitam serta menggunakan masker Ridwan Kamil Sudah terlihat di layar kaca Anda, pemirsa Kita lihat bagaimana saat ini beberapa orang termasuk Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan juga menyempatkan diri hadir di terminal kargo untuk menjemput kedatangan Ridwan Kamil bersama dengan jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz Dan saat ini rombongan sudah masuk ke ruang lounge untuk menunggu prosesi pendataan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak bandara sebelum akhirnya diserah terimakan kepada pihak keluarga dan akan langsung diberangkatkan menuju ke rumah duka di gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat Pihak kepolisian juga sudah menyiapkan ratusan personil Setidaknya 120 personil disiapkan untuk membantu prosesi pengamanan dan pengawalan rombongan dari Jakarta atau dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke arah Bandung, Jawa Barat Dan prosesi ini juga akan terus berlanjut hingga nanti malam Di mana jenazah akan disolatkan di rumah duka dan disemayamkan di rumah duka gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat yang solat jenazah akan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa